Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat nomor halaman dengan posisi dan format yang berbeda dalam satu dokumen. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa halaman, jadi hanya sebagai sampel, di mana halaman ini adalah lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, dan selanjutnya sampai terakhir bab lima. Nah, jadi nanti kita akan membuat penomoran halaman seperti ini, lembar pengesahan sampai daftar tabel, kita akan membuat nomor halamannya dengan posisi di tengah, di bawah, dengan menggunakan angka romawi kecil. Kemudian bab satu dan selanjutnya sampai halaman terakhir, kita akan membuat nomor halaman dengan posisi di kanan bawah, dengan menggunakan format angka numerik seperti biasa. Nah, bagaimana caranya? Kita tempatkan dulu kursor pada halaman paling awal. Jadi kita tempatkan kursor di halaman paling awal, yaitu lembar pengesahan. Nah, di sini kita masukkan dulu nomor halaman untuk lembar pengesahan, dan selanjutnya. Caranya klik insert, kemudian page number, kemudian bottom of page, kemudian pilih plane number 2. Posisinya kan di bawah, di tengah ya. Kita pilih ini. Sudah muncul nomor halamannya, hanya masih berupa angka numerik. Kita ganti nomornya dengan angka romawi. Klik page number, nanti kan akan aktif menu design ya. Setelah aktif menu design, klik page number, kemudian format page number, kemudian ini kita pilih angka romawi kecil. Start at-nya kita pilih 1, 1 romawi. Kalau sudah oke. Kemudian close, header and footer, kita cek. Lembar pengesahan, halaman 1, romawi, kata pengantar 2 romawi, daftar isi 3 romawi, daftar gambar 4 romawi, daftar tabel 5 romawi. Nah, kemudian bab 1 pendahuluan, ini kan halamannya halaman 6 romawi. Sementara kita kan ingin untuk halaman bab 1 sampai terakhir, itu halamannya menggunakan angka numerik, 1, 2, 3 seperti biasa, kemudian posisinya ingin di sebelah kanan bawah. Nah, caranya adalah kita tempatkan kursor di akhir halaman yang menggunakan halaman romawi. Karena halaman romawi itu hanya sampai daftar tabel, yaitu halaman 5 romawi, maka kita tempatkan kursor di akhir halaman 5 romawi. Jadi, kursornya simpan di sini, kemudian tekan enter, kemudian tekan tombol delete, terus sampai halaman yang berikutnya, yaitu bab 1, masuk ke dalam halaman ini. Nah, kemudian setelah halaman berikutnya masuk ke dalam halaman ini, tempatkan kursor di awal tulisan bab 1, di sini ya. Lalu kita klik page layout, kemudian bricks, kemudian next page. Maka nanti tulisan bab 1 akan masuk ke halaman berikutnya lagi, tapi di sini halamannya sudah tidak lagi halaman 6, dia berubah menjadi halaman 1 lagi. Nah, jadi langkah yang barusan kita lakukan itu adalah menyisipkan brick, maksudnya agar nomor halaman kembali ke angka 1. Nah, sekarang tinggal kita ubah agar nomor halamannya posisinya berada di sebelah kanan bawah, kemudian nomor halamannya kita ganti menjadi bentuk atau format angka numerik, angka seperti biasa. Nah, caranya adalah double click pada halaman ini. Jadi, ini halaman bab 1 pendahuluan, halamannya sudah berubah menjadi halaman 1 lagi, kemudian kita double click pada area nomor halamannya. Kemudian, langkah pertama adalah klik link to previous, kemudian kita klik page number, kemudian format page number, kemudian kita pilih page numbernya berupa angka seperti ini, kemudian ok. Oke, lalu kita ubah posisinya, klik lagi page number, kemudian bottom of page, kemudian plane number 3, posisinya di sebelah kanan bawah. Nah, maka nanti halaman 1 akan berada di sebelah kanan bawah. Kita klik close header and footer, lalu kita cek dari awal. Kita lihat ya, lembar peksahan, 1 romawi di tengah, di bawah, kata pengantar juga sama, romawi 2, daftar isi romawi 3, daftar gambar romawi 4, daftar tabel romawi 5, posisinya di bawah, di tengah. Nah, sedangkan untuk bab 1 pendahuluan, itu posisi nomor halamannya ada di sebelah kanan bawah, dengan menggunakan format nomor halaman berupa angka numerik. Ini akan sampai halaman terakhir, seperti itu. Sampai halaman penutup ya, nah ini. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video yang lain. Terima kasih. Terima kasih.